Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa asuhabihi ajma'in Barang Indonesia rahimakumullah Pada puasa tanggal 1 sampai tanggal 7 Itu niatnya sama Tanggal 8 itu baru masuk Taruyah Kemudian 9 Arofah Nah untuk yang tanggal 1 sampai tanggal 7 Itu puasa sunnah Dhulhijjah biasa Jadi niatnya bisa pakai niat yang seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu syawma syahri dhilhijjati Sunnatan lillahi ta'ala Teks latin Nawaitu syawma syahri dhilhijjah Sunnatan lillahi ta'ala 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 Artinya saya niat puasa sunnat Bulan dhilhijjah Karena Allah ta'ala Bisa juga pakai niat yang sudah kami posting sebelumnya Yaitu nawaitu syawma godin Itu juga bisa Lalu untuk tanggal 8 Dan tanggal 9 Tanggal 8 itu Puasa taruyah Niat puasa taruyah dan arofah Orang yang ingin berpuasa sunnah taruyah Yaitu pada tanggal 8 dulhijjah Dianjurkan untuk melakukan niat pada malam hari Sebelum beduk subuh Jadi sebelum adan subuh Kita niat Dengan niat sebagaimana yang dibawa ini Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu syawma godin An adai sunnat Yaumit taruyati lillahi ta'ala Nawaitu syawma godin An adai sunnat Yaumit taruyati lillahi ta'ala Aku berniat puasa sunnah taruyah Esok hari Karena Allah ta'ala Kemudian niat puasa arofah Tanggal 9 Dulhijjah Dianjurkan mulai malam hari Sudah diniakan Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu syawma godin An adai sunnat Yaumit taruyati lillahi ta'ala Nawaitu syawma godin An adai sunnat Yaumit taruyati lillahi ta'ala Bahasa Indonesia nya Aku berniat puasa sunnah arofah Esok hari Karena Allah ta'ala Kalau puasa wajib Itu harus malam hari Tapi kalau puasa sunnah Bisa dimulai malam hari Dan juga bisa niat pada pagi harinya Nah untuk niat pada pagi hari Bisa berniat seperti ini Nawaitu syawma taruyati sunnatan lillahi ta'ala Ini untuk puasa taruyah Nawaitu syawma taruyati sunnatan lillahi ta'ala Kalau arofah diganti Nawaitu syawma arofata sunnatan lillahi ta'ala Jadi tinggal ganti taruyah diganti arofah Nawaitu syawma taruyati sunnatan lillahi ta'ala Nawaitu aku berniat syawma taruyah Puasa hari taruyah Sunnatan lillahi ta'ala Sunnah karena Allah ta'ala Kalau arofah Nawaitu syawma arofata Aku berniat puasa arofah Sunnatan lillahi ta'ala Semoga bermanfaat Mohon maaf atas kesalahan kehilafan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh